selamat menikmati Assalamualaikum dan selamat sejahtera Selamat datang ke PBAKL 2020 Suka cinta diingatkan kepada semua pengunjung Untuk menjaga bag dan barangan peribadi Khususnya rompet dan tasangan daripada kecurian Pihak pengajur tidak bertanggungjawab Di atas sebarang kehilangan atau kecurian Oleh itu diminta untuk sejasa berhati-hati Ketika membeli belah Anda juga boleh mendapatkan poster Malaysia Madani Secara percuma di kaunter penasaran di tingkat 2 Selamat memilih buku, kegemaran dan selamat membaca Okay, baik kita bersama sesi yang sebelum yang akhir Karena selepas ini adalah sesi Pertama dengan Suara offside Buku yang Mereka siswa dari universiti Tapi itu selepas ini Sekarang kita bersama dengan Pak Haji Mahmud Maaf ya, jika banyak bunyi ya Sebab sekarang ini adalah hari akhir Kita cuba yang boleh lah Pak Haji tengah ya? Jadi kita cuba sesantai boleh Ini adalah buku yang ketiga Hidup kerana buku Tengok di situ, di sebelah Pak Haji itu Hidup kerana buku 1-1 Sebelumnya adalah Buku Hidup banyak sekali Berisikan populasi rencana beliau Daripada 2019 ke 2020 Di melalui Buku buku raya Masyid ada lagi Saya ingat Buang penaskah saja yang ada lagi Kemudian juga ada ideologi Yang pertama kali diterbitkan di bawah Republik Buku Kemudian diterbitkan dengan gerak budaya Masyid juga ada di sini Ada lagi dua Dan bersama kita adalah buku yang kita akan Sembangkan secara santai Ini bukanlah Satu majlis perasmian ya Ini adalah majlis ataupun acara Sesi bertemu dan berbuku Sama penulis Saya bacakan yang bahagian belakang yang diletakkan Sebelum saya serahkan kepada Pak Haji Beliau menuliskan Hargailah hidup Dengan melakukan Sesuatu yang amat beruerti pada diri sendiri Seperti mencari kebenaran Melalui pemikiran dan ilmu pengetahuan Bergiat dalam usaha Menegakkan kebenaran Atau menghasilkan ciptaan-ciptaan Yang mendatangkan manfaat pada manusia Atau menghasilkan Karya indah Bagi memperkaya khazanah seni dunia Atau menjadi usahawan Yang menyumbang kepada ekonomi dunia Atau apa sahaja Yang memberi erti bagi diri seseorang Jadi itu yang kami letakkan Di bahagian akhir Di belakang-belakang buku Jadi tanpa buang masa Saya persilahkan kepada Pak Haji Untuk sesi bertemu dan berbuku Yang pertama kali yang dia adakan Untuk buku ini Ada orang yang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buku yang dihidupkan dengan buku Buku yang dihidupkan dengan buku Seterusnya Sebab orang luar Maksudnya apa yang Saya ingat Kedepan saya Ialah Kalau Ditinggalkan sebagai lanjutan Dari buku Buku semua ini Iaitu Ideologi dan Hidup hanya sekali Tetapi Dia kelainan Tak pun lebih istimewanya Dia buku ini Berceritakan pengelaman saya Tentang buku Selama melewati umur usia 60 Saya dapatkan hidup saya Banyak ditentukan oleh buku Dan Tentukan bukan sahaja Itu mempengaruhi Fikiran kita Fikiran saya Tapi buku juga menjadi Tempat Terapi Maksudnya seringkali Bila saya ingin kembali Apabila saya rasa tekanan Ataupun susah hati Kedai buku dah tempat Saya mencari Kesembuhan Dalam istilah orang sekarang Tapi dulu tak ada lagi link Tapi maknanya Ada orang bila dia rasa tekanan Dia pergi makan Dia makan-makan Dia Murangkan tekanan Ada orang pergi memancing Dia pergi Dia pergi laut Dia pergi tengah Dia memancing Jadi Bagi sebagian orang Saya rasa Buat ramai juga Buku adalah tempat Mencari Keterangan Dan Bila mencari keterangan Sekali Bila dikirakan balik Berbanyak masa Dan Wang tenaga Bicurakan untuk buku Maksudnya Hidup ni Adalah kerana buku Kerana dalam buku tu adalah Mengandungi Berbagai perkara Bukan sahaja Pemikiran Terpengar Kesat Cerita Apa Idea Memberi inspirasi Semua melalui buku Buku tu berbagai jenis Jadi Jadi Setiap Orang akan memilih Jenis-jenis buku Jauhnya-jauhnya buku Yang berbeza Di antara Satu-satu main Kalau orang minat politik Dia akan baca buku politik Minat sasra Baca buku sasra Daripada Yang reng-reng Sampailah ke berat Jadi Tempat Kehidupan tu Memang ke arah Hidup tu Kerana buku Kalau orang minat agama Baca kitab Bukan buku agama Buku juga Jadi Bila Bila Melihat karir ini Saya cuba Menenang balik Kibar balik Di mana mulanya Buku pertama Yang corak Yang menjadi Saya minat pada buku Jadi bila Saya kenang balik Saya dapat Mengingati bahawa Buku pertama Yang saya baca Dalam video Itulah yang Saya tulis di sini Dia bukan Dia Bukan Mula Buku tu Sebab Buku tu Sudah lama Mungkin Dari ingatan kita Kita ingat Sedikit-sedikit Terbesar Jadi Saya ambil Buku tu Buku pertama Yang saya baca Jadi saya ceritakan Lantai belakang Bagaimana buku tu Saya dapat Pengaruh Terbesar 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 Saya ceritakan Mula-mula Sampailah Ke zaman 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 ini Jadi Itu buku pertama Buku kanak-kanak Kemudian Buku pertama Yang serius Saya ceritakan Lalu Mana saya dapat Dan apa Menaruh dia Kemudian Buku Katakan Buku Sastra Buku cerita yang pertama Yang serius Saya ceritakan Buku pertama Buku Terpakai Yang pertama Yang saya beli Buku mana saya beli Dan kemudian Pengaruh Buku terpakai Dalam hidup Kemudian Kedai-kedai Buku terpakai Yang pernah saya Kunjungi Jadi Cerita Ingatan saya Tentang Buku Badan mulanya Saya nak letakkan Setiap waktu Satu tajam buku Kemudian saya ceritakan Tapi ada juga Dua empat itu Dia Dia bukan buku Dia Bermuda dengan Majalah Jadi walaupun Poker kepada buku Tapi Majalah Dan Ahbah itu adalah Juga bahan cetak Pada zamannya Yang merupakan Salah-satu sumber maklumat Bagi Bagi Jelasi Dahulu Kalau sekarang ini Macam-macam Jadi Dah Dah Tak bergantung pada buku Tapi buku sebagai Sebagai Ciptaan Apa Di Kormat dia Dia masih lagi Nyaya keistimewan Yang tidak terdapat dalam media-media Maklumat yang lain Dia ada Pemulaan-pemulaan Dan pengairannya Dia ada kesimpulannya Jadi bila orang Tulis tentang buku itu Dia Satu Idea itu Dia boleh Ungkapkan dalam bentuk buku Yang kira Lekap Bandingkan Katakan Kalau kita Tengok Satu Cepisan TikTok Dia cuma Satu Satu Macam Meme Ganti-ganti-ganti Tapi buku Dia melengkapkan Sesuatu idea Yang maknanya Mendalam Dan Lebih Memuas hati Saya ada Saya ada Terima kasih, boleh lupa Terima kasih kepada semua Pembangsa Kita santai Kita sesi Bertengkaran berkumpul Dalam peti grisnya Mid and grid, jadi kita santai Jadi bersama saya pada Sesi ini juga Buku hidup banyak sekali Buku ini Saya ingat satu saja yang tinggal Takkan saya nampak Saya rasa dah habis Kalau laku tak ada, ada lah kan Tapi yang saya nampak saya ada satu saja Jadi Apa yang dapat, cepat dapatlah Kita pun nak cetak balik Angkabir Masya Jadi kami Di pabrik buku ini Kami cetak sikit saja Kami cetak tak banyak, habis baru kita buat Tapi bergantung modal juga Jadi kita ada buku Pajin, ketiga-tiga saja Ideologi Hidup banyak sekali Juga hidup kerana buku Dan ketiga-tiganya Pernah Ataupun Ini terbitkan oleh Republik Buku Kalau kita tengok logo Di Ideologi pun ada Masih ada logo di Republik Buku Ini boleh dapatkan di sini Ini doanya sekali Dan sebuah saja Dapatkan di Rewai Kompong Buku Rakyat HA25 Ini Pak Zin Ini soalan santai saja Bila saya mengedit buku ini Pak Zin menceritakan Pengalaman lama Yang tahunnya 70an 60an, 70an Soalan saya Saya pun nak tulis juga Benda-benda lama Tapi banyak juga pun dah lupa Jadi apa rahsia Pak Zin Boleh mengingati Benda-benda lama ini Sebab Yelah Ingatan kita ini pun Banyak benda kita Ini kan Tapi Jadi kita tak boleh nak tulis Semua benda yang dulu Kita ingat Tapi bukanlah semua benda kita ingat Tapi dalam buku ini Saya tengok Pak Zin sangat Ingatlah Sangatlah Momen-momen Ada banyak lagi Jadi pergi sekolah itu Hari pertama persekolahan Saya pun dah tak ingatlah Hari pertama persekolahan Jadi apa rahsia Masih Pak Zin seratus penulis Penulis memberi Boleh mengingati Hal-hal yang dulu Hal-hal yang telah berlaku Berpuluh tahun Petah lagi Ketika hari mula persekolahan Apa rahsia Ada orang yang senang Yang berlupa Ada yang Yang beringat Ada yang beringat Benda lama Ada yang Yang Beringat benda yang baru Tapi yang lama dah lupa Balik Jadi Jadi saya ini Tergolong pada orang Otak kita semua sama Ada kelebihan Kalau dia lebih Setelah ini Dia lebih kurang Jadi Saya tergolong pada orang Yang boleh ingat Banyak perkara yang boleh lama Yang perkara ini Tapi Dia Mengambil Benda-benda lain Yang saya mudah lupa Contohnya Paling Saya susah nak ingat Ialah angka Angka Saya susah Saya tak boleh nak Menghafal angka Kemudian Banyak Banyak masa silap Jadi saya kena betul Kami tanya orang balik Tapi Umumnya saya boleh Gambaran kat otak saya Tetapkan dalam Yang itu berlaku Jadi Saya punya kebelian ini Macam Dalam hidup saya ini tentu Macam Pergi sekolah Jadi katakan pergi sekolah Hari pertama itu saya Mengalami kemalangan Jadi 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 Itu Itu membuat Ingatan saya Saya pernah jumpa Ada kawan saya Seorang wartawan Seorang wartawan juga Yang atas dia Lebih kuat dari saya Jadi Apa yang saya dah lupa Bila saya jumpa dengan dia Apa yang saya dah lupa Dia boleh ingat Jadi Ada Ada Kita juga bergailang Kalau tak ingatan kita Lalunya memang Kalau wartawan lama Dia Ingatan dia kuat Sebab dia perlu Keluarkan balik Apa yang Pengalaman dia Untuk tulisan dia Tak ada rahsia apa-apa Cuma Kita Yang Yang selalunya Kami buat Maksudnya Wartawan dia Kau ingat tadi Dia kuat Memahati Banyakan Dalam TPA-PL Kita Bila duduk Satu Satu Momen Kita akan Perhatikan Keliling kita Detail Kalau Kalau sasrawan pun Itu Kalau sasrawan ingatannya Kuat Sebab dia Perlu observant Wartawan Sasrawan Detektif Dia perlu Tengok penuh Dia detail Jadi Walaupun dia Duduk Diam je Satu tempat Dia tidak Permitir merayang Ke mana-mana yang jauh-jauh Ke seliling Itu yang buat Ingatan dia kuat Itu berguna lah Bila-bila Untuk Melis buku ni Untuk melis Mengwah Sebab mengwah Amat bukan terpada Ingatan Dia tak seperti Otobiografi Yang kita boleh buat Runtukan Daripada Catatan-catatan kita So Mengwah ni Dia takkan terpada Catatan Kita Kita Apa ni Guna Ingatan ni Dan saya Terpanggil Untuk menulis Tahun 2019 Sebab Saya fikir Sebelum saya lupa Ataupun saya dah Jadi Kalau kita Kalau kita tak Berbanding ingatan kita Kita akan Gantung pada Bacaan kita Apa yang kita maca Mula-mula Orang cerita Tapi ingatan kita Sebab Macam Saya melalui Pengalaman itu Jadi Itu menjadi Lebih Apa ni Lebih Maksudnya kita Saksi mata Apa yang kita Jumlah itu Saksi Saya sebenarnya Nak cenderung juga Nak tulis tentang Pendapat saya Apa kan Fikiran saya Dalam suatu Kara Mahal politik Tapi saya fikir Itu kemudian lah Bila katakan Bila Pandangan saya Pada umur 20 tahun Dengan 60 tahun Tentu berbeza Dia Kan ada Dua Kiranya Dua Sisi manusia Kita ni Manusia Kita yang Tahun Katakan Tahun sekarang ni Dengan tahun Masa 20an Katakan Katakan 20an Dengan 20an Tentu pandangan kita Tentu pandangan kita Dah berbeza Tentu banyak Kara Khususnya Mengenai politik Jadi Kalau Katakan saya Keluar balik Tentu saya Pada umur 20an dulu Saya akan Saya akan Kritik Apa pandangan saya Pada tu Kan Tentu Macam Tahun Tahun Maksud saya Umur 30an Saya Pertimah tu Maksud saya ada Pandangan Tentu Sekarang Katakan Saya tulis Saya baca balik Dan tulis Saya boleh Kritik Apa pandangan Saya pada Zaman tu Tapi Sejarah Masa tu Berlalu Dan Dia tak sama Sekarang dengan Dulu tu Tak sama Pandangan kita Dah berubah Jadi Walaupun kita ingat Sekarang yang lama tu Tapi Dari kacamata Sekarang Tentulah Biza dengan Apabila kita Bada masa Kejadian tu Kejadian tu Mungkin Tahun kita kurang Katakan Tentu Yang tentang Kamal Atatuk Yang saya tulis Satu Bap Untuk Dia Pandangan Saya Tentu Sekarang Tentu Dengan Masa Tahun Tegulahan Atau Masa Pada Tahun 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 Ketiga Revolusi Islam Katakan Jadi Apa Dia Kita Ini Otak Walaupun diri Kita Tapi Seperti Sel Badan Kita Yang Sertiasa Berubah Yang Tiap Apa Sebulan Bertukar Setiap Tahun Bertukar Ponta Kita Menjaduh Dia 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 Selir Percambar Dia Dapat Makin Kurang Lepas Tiga Tahun Kita Makin Kurang Lepas Disusun Malik Terus Pertin Panangan Panangan Kita Tentang Berubah Berubah Teruskan Teruskan Dari Pada Penonton yang menonton live Juga yang dikandalkan di sini Biasanya orang tanya soalan Boleh juga Kita sama-sama orang tanya soalan Pada Pak Zain Mahmud Boleh Ini bekas wartawan terkenal Jadi jika orang tanya soalan Bisa Ada terma Jepun Sundoku Membeli banyak buku Tapi tidak dibaca Ini sudah Kita sekarang dalam zaman yang Buku begitu banyak dihasilkan Tapi masa pula tidak ada Dan Pak Zain pernah menulis Bagi Pak Zain Buku Baca buku yang sebenar-benar Adalah baca kulit ke kulit tu Kalau baca skip-skip ni Tidak dikira baca Jadi bagaimana Pak Zain Atau bagaimana Pak Zain nak mengulang poson lain ni Dia itu Hari ni orang lebih gemar Membeli buku Pesta buku sekarang Pesta buku pun dah banyak Pesta buku antarabangsa Pesta buku selangor Pesta buku antarabangsa selangor Pesta buku pulau pinang Banyak pesta buku diadakan sekarang Jadi orang akan Banyak membeli Tapi kurang membaca itu Apatah lagi bila Pak Zain katakan Baca itu adalah Baca bukan skip-skip Baca dari kulit ke kulit Jadi bagaimana Hari ni Adakah kita akan sekadar menjadi Masyarakat konsumer Bagi saya Saya rasa Buku itu adalah sebagian dari diri saya Jadi macam Baca katakan Ada satu kulit yang Yang saya Tempatkan buku Buku saya Banyak yang Terjadi perusahaan saya Dia adalah Extension Pada minda kita Pada otak kita Jadi otak kita yang bawa ni Lepas tu kita kata Otak kita satu lagi lah kan Tentu lah Yang untuk komunikasi ke Kita simpan ke Tapi otak kita Yang fizikal Sebelum dia telefon ke Ataupun sekarang pun Adalah buku Buku yang kita beli Koleksi Yang kalau orang ambil Kita marah Kalau orang ambil Kita tak marah Itu bukan sebagian dari kita lah Ada setengah orang Dia tak kisah Menjam Tapi saya Saya tak bagi orang menjam Jadi Buku itu adalah Sebagian dari otak kita So Semua buang itu Dia Saya cuma Baya baca Sebabgian je Banyak lagi Belum baca Dulu-dulu saya fikir Nantilah lepas Besara Saya baca Sekarang saya tekan baca Tapi saya tak fikir Beli habis semua Nama itu Kita Walaupun kita tak baca buku itu Tapi kehadiran buku itu Adalah Sebagian daripada kita Walaupun kita belum baca Walaupun saya rasa Saya tak baca buku ini Tapi saya perlu ada buku itu Buku itu dah jadi Sebagian daripada Apa Dia Jati diri kita Jadi saya rasa Tak mengapa Bukan tak mengapa Saya Malah galakkan orang Buku walaupun dia tak baca Memanglah Lebih baik Baca Sebabnya Adam kan Tapi Kalau dia tak baca pun Adalah satu Apa Apa Kepuasan yang baik Buku itu Halangan Pada zaman kita ini Ialah Masa kita nak baca Dan Ruang tempat Kita nak letak buku itu Dah Terahat Amat terahat Rumah kita makin lama Kecil Dan Orang yang suka buku ini Berdepan dengan Tentangan-tentangan Orang yang tak suka buku Kalau dalam rumah saya Katakan Saya suka buku Tapi yang keliling saya Semua tak suka buku Mereka orang pemakang Dia nak tengok Kalau Kalau ada peluang Dia nak buang buku kita Tapi kerana kita Memasak je Dia tak boleh buat apa Jadi tiap kali Saya pesan buku Bila buku itu Masuk kan Pesan Online Buku sampai Bahan mula Dah dimarah kan Jadi saya perhati keluarga lainnya Banyak tu Kalau ada dalam keluarga tu Mungkin ada anak Dalam lima orang tu Yang sorang satu Saya sorang Yang suka buku Yang lain tak suka Jadi yang lain tu Jadi pelentang Kepada orang yang suka buku tu Jadi Memang hidup Orang yang suka buku ni Susah lah kan Dia tak macam orang Suka mango Dia pergi mango Balik Cuma tu kan Satu set tu Kayu tu Atau pergi mancing Dia kadang-kadang ni Boleh bawa balik Makan ikan Orang boleh makan semua Buku ni Cerita seorang yang guna Tak boleh dimakan Tak boleh Tak boleh dimakan Lepas tu Dia duduk situ Sepanjang 10 tahun Boleh duduk situ Jadi Bagi saya Buku tu Sekarang Desain macam-macam Makin Bagi Untuk zaman ni Makin cantik Jadi Saya rasa Orang yang suka buku Kena pertahankan Hak dia Membeli buku Membeli dan memiliki buku Kalau tak lawan Nanti dia akan Dia akan Apa ni Apa ni Dia akan buang Macam Ada kawan saya Lepi lah Dia Dia dah letak Satu buku Dalam rumah Dalam satu rumah Buku dia lah Kemudian Rumah tu Dia jual Tapi belum sempat Dia ambil buku tu Orang tu Orang tu Orang yang tak suka buku tu Dia ambil Buang semua Habis Jadi Sekarang ada Buku dia Dekat rumah Anak dia tu Dia tak tahu Macam mana dia nak buat Anak dia nak buat Macam mana Nak cari Kepasakannya Orang boleh Tengok ke apa ke Dia masalah Buku ni Ialah pada waris Nanti Bila Kita tak ada Waris kita Yang paling kepala Macam mana Buat buku tu Jadi Memang lah Saya Wasyatkan Yang buku Buku tu Saya serahkan pada Anak Anak yang suka buku kan Tapi Anak yang suka buku tu Dia suka Jenis lain Bukan buku yang kita baca kan Even nanti dia kata Apa kena Sebulut Masih hidup ni Kena lepakan Tak menyusahkan Anak nanti Jadi Saya tengok Apa ni Kedai buku terpakai ni Makin banyak Online lagi banyak lah Mata-mata Setiap kali Ada orang meninggal Akan ada satu Library dia Pui ke situ Jadi berlaku Seperti di Negara 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 Majul Nasa Buku tu tak mati Dia kan sentiasa Ada Ada orang Ada je Orang minat Kadang-kadang Orang Orang Perjual tu dapat Percuma Tapi dia boleh jual Sampai harga Sampai harga Sampai harga Sampai harga Sampai dia menampung lah Perniagaan dia kan Jadi Apa ni Pakat ni Saya rasa Buku kan terus hidup lah Walaupun Dalam Buku tu Yang saya anggap Saya rasa Berkesan Cuma 20% Dia Dari lain-lain Saya tak minat kan Jadi semua orang Dia akan minat Sudut ni Sudut ni Sudut ni Jadi walaupun kita Kecil ke Dia akan menampung Nampung pada Orang-orang yang Nak mencari Jiling Lali Buku Lepas tu Sekarang pun Kita Dah boleh terbit Cetak sikit kan Jadi kita boleh buat Buku yang kena Yang kena Harus berdana Saja yang boleh terbit Tiga-tiga Macam IDBM Dia satu tanya Mesti dia cekat tiga ribu kan Lepas tu Musahlah nak jual Saya dulu Kalau buku biasa tu Dia 50% Separuh je Yang terjual Buku yang serius Kali buku Apa ni Buku 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 apa ni Macam Nobel Yang tadi tu sebut Awang Moshe Itu buku popular lah Tapi kalau orang tak minat Tak minat lah kan Jadi Jepun ni Jepun ni tinggal di rumah yang kecil Rumah kecil Lepas tu Dia macam kita je lah Yang minat buku Komen ni Yang minat komik Komen lah Yang minat buku Tapi yang tak minat Ramai lah Jadi Pandai dia Dia dipakat Terbit buku Semua satu saiz Satu saiz Tapi komik pun satu saiz Tak boleh lain Dia melanggar dia punya Peraturan Berapa nanti Jadi Buku saiz tu kotak-kotak Jadi supaya dia boleh muat Rak dia Jadi rak dia buat Sama Semua rumah sama Dari bawah ke atas Semua sama Kalau kita tengok Buku-buku jukur Tapi tak baca Macam contohnya Yang baru ni Jasan karyawan tu Dia cetak Dia terbit bali Buku-buku lama Kaya ni Tahun-tahun dulu Dua-tahun dulu Dia dah terbit satu set Ni terbit tambahan Buku tu cantik Yang kita nak baca pun Nak baca semua pun Rasa tak larat lagi Buku Bahasa lama Kaya ni Yang saya dah baca pun Macam sejarah Mayu Ada ikayat sejarah aman ni Dia orang tak terbit Dia orang Macam Ikayat Bayan Budi uman Ikayat apa Tapi Saya nasihatkan Orang muda Kecil Orang tu Sabis sayang orang muda kan Orang muda cakap marah Tapi takpelah Senang buat macam mana kan Orang muda Kita nak nasihat orang tu Orang muda Nak nasihat orang tu Tak kena pula Jadi gini Masa ada peluang ni Baca lah Buku tu lama Ikayat Baca satu Baca-baca Kitab lah Baca sikit-sikit kan Dia ada Dia ada Dia punya Apa dia panggil Kearifan dalam ni Yang tak ada dalam Buku model Apa Jadi kalau kita baca Sebab Tentu kan Kita dah tak boleh baca lah Tak larat Macam masa muda Bukan sahaja Buku-buku Ikayat lah Apa-apa buku Buku pasik lah kan Katakan Dua-dua-dua 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 Banyak pada semua Kalau kita baca macam Ketua remaja Kita menarik Kita boleh Bayangkan Pemikiran Zaman nomor Buku-buku yang diberikan Buku-buku yang diberikan Kita ada Ada beberapa Petanyaan Buka Buk-buku kan Zaman kita adalah Zim Mahmud Di Jual Saya itu Pergi Tengok Buku Rakyat Sampai kita juga Ada buku Dua buku Pak Zin Yang di sini itu hidup Banyak sekali Dan ideologi Semua memory Di ideologi Semua memory Pun tinggal dua Hidup hanya sekali Dan semua Yang saya nampak Di sini Dan siapa yang Mau mendapatkan Dan Tantang tangan Dari Pak Zin Boleh juga Di sini Jadi Pak Stin Sekarang dulu Trend buku-buku Indie Yang agak Keras dan ganas bahasanya Dari penulis-penulis Mereka kebanyakannya Dianggap Rival Berontak Tapi sekarang adalah buku-buku Huling Mereka boleh masuk Mereka tengok dulu Jadi sekarang adalah buku-buku Buku-buku Huling Saya pun baru tahu juga Terma ni Agak Kita pun agak terkejut Dengan benda ni Masa-bisah buku ni Baru eh Dia dah jadi Sebab satu Huling ni Bahasa Inggeris kan Jadi buku-buku Huling Kita pun dengar Sebutnya pun jadi pelik Sebab ada je perkataan lain Pada Huling dan Bahasa Melayu Tapi kita tak gunakan Rambang masuk Rambang masuk Bersama kita Pak Zid Mahmud Depan boleh Belakang boleh Belakang tangan-tangan Pada Zid Mahmud Boleh Dari UPSI Dari UPSI Dari UPSI Jadi sekarang ni adalah Trend buku Huling Yang mana Benda ni agak Apakah Kalau Pak Zid lah Kalau Pak Zid ikut ni Bagaimana Pak Zid tengok ni Bagaimana dulu ada trend buku Huling Beri habis Okey jadi Kalau dulu ada yang buku Huling Sekarang ni trend buku Huling Okey saya tak tahu lah Saya pun tak ada lah Mengikuti masuk Sebuah Besta Buku yang diadakan Sebuah zaman sosial media ni Tapi Jadi zaman dulu Zaman yang sekarang kan Sudah tahun yang ke-40 Kali ni PBK ni Mungkin Pak Zid dah Masuk ke banyak Festa buku antarabangsa ni Bagaimana Pak Zid melihat ni Ada trend buku Huling Dan Ealing Kalau dulu macam mana Dan Apa komen Pak Zid Tentang Sekitar buku Huling ni Saya Perasan dengan Pekatan Ealing ni Ialah dari media sosial juga Bila Bila Orang Macam borang tu Dia pun pergi lah Lepas tu dia pun pergi lah Tepi laut ke Dia pergi Tepi kunung ke Dia kata Namun sini Mereka nak hilangkan Masam tu Bila dah hilang Dah seluruh Dia seluruh Dia pun balik lah Kemudian Apa ni Jadi saya tengok Dia jadi Viral Vira Atau meme Jadi meme Lebak dalam Healing Sekejap orang Gaduh dengan Boss dia Nak cuti lah Tak pergi Healing Jadi benda yang Bermula dengan benda yang berat Benda yang kecewa Dia pergi pula Tak ada duit pun Dia pergi Bila rasa Masalah duit pun Dia pergi Nak pergi Keluar lah Nak pergi Healing Jadi bila trend ni timbul Jadi saya rasa Ada penerbit Yang cepat tangkap Dia tengok trend ni Dia nak cuba lah Dia kata Oh ini Sekarang Orang minat Tentang perkara healing Ini yang mula Dia orang cari Cari Apa Yang sebelum ni pun Dah ada orang buat buku Tentang depresi Jadi sekarang ni Nengok ada buku pula Dia nak menangani depresi Dia sebut Healing Daripada depresi Jadi healing boleh macam-macam lah Healing daripada tu Daripada ni kan Jadi dah jadi Satu trend Tapi Dia Dia satu Pelas Penglahiran semula Masa yang Masa lama ni Ini istilah baru untuk Sekarang Apa ni Keadaan yang Yang kedai yang lama kan Macam Nak motivasi Bagaimana Nak bangkit Nanti tak lama lagi mesti ada Healing dari sudut Apa ni Islam Dia ada Kecarik Cara dia kan Dan Kalau dia popular saya Tak tengok lagi buku yang Dia beritahu yang Dia tulisan sikit-sikit je kan Dia macam Potition ke apa-apa tu kan Untuk naikkan semangat Jadi Kadang-kadang mungkin buku tu Buku kecil Jadi nak pergi Bila nak pergi Healing tu Bagi kat teguh pantai ke Bawalah buku tu Itu idea yang baik juga Untuk Pasaran buku ni Dia akan Setiap-tua Macam 40 tahun Setiap-tua Tahun tu Dalam 3 tahun Dia akan Ada je Kembalian baru Ini Ini Kira macam Marketing juga Orang-orang penerbit ni Dia akan Kecil Apa yang Yang Apa yang Pembaca Nak Pembaca ni akan Saksa-saksa cari Hal-hal Baru Macam Dia bersatu-saksa Buku ini Buku Apa tu Buku yang Orang-orang Jemur lah Buku-buku yang Tapi kalau Cari Buku-buku yang Buku-buku yang Biasa Yang 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 Sikima Biasa Jadi Mereka nak Cari buku yang Lain Itu yang Jadi Buku ini Popular Tapi dia tak lama Juga Berapa tahun tu Kemudian Dia dah Kurang sikit Jadi Saya kena Saya rasa cari Kera-kera baru Tapi Kaitan dengan Buku juga Jadi Saya rasa Kera-kera yang Baik lah Untuk ni Dan Dia menjadikan Buku tu Terus hidup Tapi kalau Orang yang Tak minat pada Benda-benda yang Trendy Minat dengan Benda-benda klasik Dia Dia takkan Pandang benda-benda ni Suara ni Dia kekal Mencari Buku yang Serius Jadi saya tengok Banyak Buku-buku yang Lama diperbalui Sekiasa Dia peminat Sebab tu generasi Genasi baru Dia tak terdedah Dengan ni Dia akan mencari juga Macam Fatimah tu Untuk generasi sekarang Sedangkan Ini 40 tahun tu Kan Dan Syariki pun Masa tulis dia Masa tahun berapa Ia 70-an Tapi dia Dia sentiasa Macam tu juga Hari Ranua tu Masih lagi Bersyari Orang syari Dia sebaru Tak kenal Jadi dia pun Tak ambil tahu Jadi sentiasa Serta seradu Jadi dalam Ada buku baru Atau idea-idea baru Buku lama tu Jadi lama-lama Makin banyak lah Buku yang tak Orang tak ingin Dia akan jadi langka Dan hilang Dan pandangan Dan Itu yang timbulnya Buku langka Saya cari juga Buku yang Itu tak ada lah Jumpa buku Apa ni Tengok online Kadang ada juga Okey kita bersama Azrin Muhammad Untuk Dapatkan buku Bila boleh dapatkan Di Reruai HA25 Dan seluruh Bukunya hanya ada Di sini Tidak ada di tempat lain Kami Monopoli Mungkin ada Ideologi ada Di gerak budaya Tapi selainnya Hanya ada di Reruai Tokoh buku rakyat Dan kami Cetak pun Sikit saja Okey Jadi Okey Pak Zin Seterusnya Jika ada Apa-apa Komen Atau soalan Atau pertanyaan Boleh kemukakan Orang melihat Ini adalah trend Yang orang sudah Memperkatakan Yang itu Tentang Pesta buku Antarabangsa Sudah menjadi Pesta buku agama Bukan kali ini Saja Bahkan Tahun lepas Dan beberapa tahun Inilah Siasat selepas Kematian buku Indi Maksudnya Pesta buku Sudah menjadi Satu pesta buku Mainstream Dan yang Mainstreamnya Bukanlah Satu yang bersifat Mencerahkan Tapi mainstreamnya Bersifat Suatu Perulangan Banyak buku Al-Quran pun banyak Al-Quran banyak jenis Pada Al-Quran updated Ini macam Software Netflix kan Kena updated Selalu Grab Updated Banyak Al-Quran Yang kita ada Tak updated Macam-macam Al-Quran ada Di sini Banyak lah Al-Quran Guru-guru Yang juga Al-Quran Guru-guru itu banyak Jadi Juga Pesta Buku Agama A itu bukan Antara bangsa itu A itu Al-Quran atau agama Dan orang Tambahkan lagi KL itu jadi Kulineri Di luar ada Futra Futra itu Mungkin lebih kaya Daripada Penjuan-penjuan buku Jadi bagaimana Pakcik melihat ini Besta buku Bahkan Kalau kita tengok Antara bangsa itu Banyak Melayu Melayu Kita kena-kata Bukis kita Bangsa lain Banjar Bangsa lain Minang lain Jadi barulah Antara bangsa Tapi kalau Tengok semuanya Banyaknya melayu Ada perasan juga Ada orang India Baru orang. Tapi masih Melayu yang lebih ramai. Jadi antarabangsa itu pun tak berapa jelas. Jadi kita jadi pesta buku Al-Quran atau agama. KM Kulineri. Bagaimana Pak Azim melihat persoalan ini? Dia kalau nak setaraf, nak namakan pesta buku nasional pun tak capai. Sebab kita ini Melayu saja. Maknanya Cina yang berapa persen itu tak ada dalam terwakil. Dia rasanya tuduh saya nampak kan. Maknanya buku kerap pembaca Cina datang ke penyelitian buku Cina tak ada. Dia sejarah dia. Pesta buku ini dia berhubung dengan dengan berniaga Cina. Berniaga buku Cina. Dia buat yang pertama kali di Dewan Dewan Perimpunan Cina Selangor itu jadi kebanyakan pemampil adalah penyelitian Cina sebab dia orang yang yang banyak penyelitian buku kan pandangan Melayu pada masa itu. Jadi kita nakkan ini pesa buku nasional maknanya semua lah. Melayu memang minat tapi kena ada yang lain supaya nasional Malaysia tapi asalnya kuliah buku berbagai lah. Agama itu hanya sebagian. Jadi pesa buku ini sebenarnya pesa buku sekular. pesa buku jadi bukanlah agama kan. Dalam nasional sebabnya sekular lah. Kemudian pesa buku dia buat di Cina. Pertama kali saya pergilah yang kedua iaitu di Astaka Cina kat stadium Ciu saya rasa tak tahu ada lagi ke tak. Stadium tu ada lagi kot. Ni apa ya? Kalau mandi stadium tu tapi Astaka tu dah tak ada lagi. Yang dekat dengan sekarang PNB tu kan nak buat PNB tu dah habis robo keliling tu. Jadi buat yang kedua tu buat tu saya pergi situ lah. Pasti ramai Cina. Dia macam Astaka tu dia macam buka dia tak ada dia tak aircon tapi angin masuk semua dia selesa lah. Tak perlu aircon. Dan dia ada buat sekali tu kemudian di UM. Kedua UM tu ada Universiti lah. Lepas tu Pak Lahal adalah Badawari Rasmi. Dia Menteri Pendidikan. Jadi bila Menteri Pendidikan tu dia banyak mendorongkan pendidikan dah mulalah Melayu nak Universiti. Lepas tu baru pindah sini. Sini tu Tahun lah puluhan mula kebangkitan Islam Kita pun dah agama kita masuk ngaji selama sarahan Lepas tu saya masuk apa ni ini ini dah bukan Pesta Buku Sekular banyak dengan kawan saya mingga setelah tengah naik kan Dewan Pesta ke apa ni Perintah ISD Dewan Pesta ke Islam dia Mabim kan betul banyak mula je lah tapi banyak jual Peset dan Peset Sama pesta Buku ke Pesta Keset jadi orang kipulkan tu kemudian tahun 90an bila orang dah mula yang CD tu banyak orang jual CD CD berdekat macam-macam CD ini bukan Pesta Buku ni Pesta CD dan CD adik sentiasa ada tapi kamu tu memang tapi semua macam tu dia bahagian antarabangsa tu agak luas lah tingkat satu tingkat dua ke tiga semua antarabangsa yang 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 wakil Pukti pun besar dia punya aduh dia ambil ni saya tengok kecil je jadi antarabangsa tu macam adil lah nampak kan walaupun banyakkan dia orang ni untuk dia nak doa buku pada perpustakaan pada masa tu belum ada pesanan online jadi ramailah kalau hari bekerja tu ramailah orang perpustakaan-perpustakaan lagi datang pilih buku memang tengok katalog pilih masa tu sebab setulah dia orang boleh order jadi seronok lah penjual buku kan antarabangsa tu buku-bukut tu dipanggil antarabangsa ni ada juga orang dari luar yang kira-kira datang kan negara-negara lain bila dapat nyungutan tu dia letang lah Iran pun letak dia punya beruah sampai Saudi jadi masa tu nampak lah antarabangsa dia dan kelemah lagi kurang lah bila dia online ni orang boleh pesan buku dah tu terus macam tak kawan tak kawan boleh pesan terus jadi dia dah tak perlu ada kat sini dia tak perlu nak buat nak tunjukkan orang bawa buku jual terus kalau kita bandingkan katakan pesan buku antarabangsa yang perangkut tu dia kan besar lah dia kan dia dah tetapkan negara satu negara hantar wakil banyak kan padahal tak dia tak jual buku dia jual hak cipta setelah-setelah kita tak boleh beli buku yang beli tu penerbit dia beli beli hak cipta orang ramai dia tak beli buku direct dia kena-kena pesan di sana penerbit dia buku sengal-sengal dia tak buku terpakai dia tak menangkan dia dia beri tapi kalau sekarang ni saya tengok tren ugama tu memanglah ugama si pendok nasi tapi jual Quran yang kurang satu fenomena jual sejak berapa tahun ni penerbit yang boleh menangkutuk yang lebih besar dalam mereka jual Quran jual Quran ni dikenal dapat lesin daripada jaki dapat lah kan dia dia memang laku dulu saya jadi peniaga orang nasihat saya dia kata kalau nak laku jual lah jasin terbih jasin kalau tak nak lebih pergi je kat Bismillah dia kira kata kita dia kata kira simbang kita pergi nak berapa nak berapa kilo jadi kita simbang murah kita jual lah saya pun pergi bawa pergi ke pejabat-pejabat kerjaan dia kisah jual jasin lah pula ada orang muli satu saat dia nak buat majlis nak cetak kan lagi dia lah tambah lagi lah cetak kan segeri lah supaya penyakit tu cari yang murah jadi kalau koran baru ni saya pindah rumah tahun tiga tahun lepas tu saya tengok banyak je koran dalam rumah kita baca satu je mana datang koran ni orang bagi bagian orang bagi hadiah koran ni banyak lah kan orang bagi koran kita nak buat apa kita baca satu je kalau sebenarnya kita dua lah kata-kata kita ni dua waktu tu ada koran yang taksi tu lah macam apa lah ada yang yang saya tengok baru lah koran untuk lelaki ada koran untuk lelaki ada koran untuk lelaki koran untuk perempuan saya tak tengok perempuan yang lelaki lah dia macam cantik lah diary supaya kita boleh tanda apa kan nasihat diri kita macam-macam lepas waktu tu tak lama tu saya terjumpa internet tu oh Bible lah ada orang buat macam tu padahal orang ada orang tiru dia buat macam-macam bentuk ini tu ini jadi ini sebagian matitik lah koran nak meniaga kan koran tu siapa-apa lah siapa nak beli-beli lah kan tapi tapi hakikatnya ialah pemikiran tu datang dari buku kan koran ni adalah kitab suci yang untuk kita ibadat ibadat ini kita baca nak baca terjumahan baca terjumahan tapi kalau kita terjumahan ni kalau kita tak baca tafsir dia boleh dia boleh mengelirukan sebab kita belum baca tafsir perlu ada ustaz ulama yang terangkan apa maksudnya kalau tak boleh tak betul juga kemahaman kita lebih baik kita baca yang koran dalam bahasa Arab dia untuk ibadat kita jadi dia buku suci dia tak kalau nak kategorikan daripada buku biasa ni bukan sekunder ni bukan bukan buku ni kita nak cari ilmu pertahunan dunia masih melalui buku kan jadi kalau yukurkan saya saya cadangkan lah buat pesta buku pesta program tu dia jual lah kita jadi pengeluar pengeluar koran kedua terbesar kan selepas Arab Saudi kan kita pergi kata Madinah murah ke apa kita tak boleh bawa koran lain daripada yang dicetak dia semua-sama jadi yang lain dia tak bagi bukanlah koran syiah koran yang orang lain yang suni dia tak bagi kan jadi dah tak ada keragaman lah semua seragam itu tafsir dia tafsir lah tafsir klasik macam-macam salah satu tafsir lah imunikasi yang terkenal kita pun susah kita adalah penerbangan jadi apa dia bila dia dicetak Arab Saudi dia perubah Arab Saudi dicetak imunikasi itu dia dia dah mumni kan ikut dia punya peramuan lah jadi kalau orang nak baca produkasi yang original tak boleh beli daripada dia jadi anak saya dah beli satu set dia bermaksud dia berminat lal-lal ni lepas tu dia kata orang ni dah edited dia tak suka dia nak tengok yang real macam Tafsi Taj Mahan Nisop Ali yang original tu yang dulu-dulu saya ada original tu memang lah original dan visual dia dia ada sejur sejur tu tulang pada kita lah kan tapi untuk perubah Arab Saudi ni kerajaan dia dia terbit terbit ni yang dia dah bagi free banyak kan dia bagi free tapi dia dah mumni kan dia edit dia buang semua benda yang dia tak selalu dia menurut barang mana dia tak selalu dia buang jadi saya rasa ni tak kena lah dan macam Al-Gazali Iyaruddin dalam tu ada Imam Ghazali ni dia tulis dia pakai banyak lah hadis palsu berpura-pura jahil kan tapi kemudian malamak dia al-Iraqir tu dia edit kan dia cati lah ni tak lupa hadis ni palsu berapa ni kan tapi dia tak buang dia catik dia kat situ itu maknanya dia menghormati lah Imam Ghazali kan tapi kalau kita tulis kesan orang kalangan terutama yang hal ilmiah apa yang kita tak setuju kita buang ni dia hampir lah katakan kita tak baca tak jom kita buang pas buang dia pun jadi pas lah tak kena lah jadi apa ni Quran baru ni orang kan ada macam tilbin lah bagi wakaf Quran kita kan jumpa kan kita bagi duit nanti dia wakaf dia hantar lah kalau lagi kita nak pun dia hantar pada ni selalunya orang ni dia nak bagi wakaf pun sedekah Quran ni kelam jadi selagi orang bakal kita dah malam-malam kan kita lah dia dekat tekanan macam tu jadi dia hantar ke apa ni tahfiz apa kan sampai kan banyak jadi ada mudir tu dia kata kita tak mahu pergi ke Quran janganlah hantar lagi kalau nak bagi wakaf bagilah banyak-banyak buku lain kan buku ketahuan jadi saya kata orang yang buku sains ni yang nak bagi dia bagi dulu saya tapi seorang lagi berlukan 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 buku yang bukan berlukan sains sasra ke politik itu yang patutnya mereka berlukan kalau nak berlukan berlukan sekolah sekolah sains lah mungkin berlukan jadi balik supaya saya saya lebih luas berlukan lepas tu bila kerajaan bila yang bakat Quran kita pun nak lawan kita jangan lawan kekerasan orang Islam ni kan berramayan jadi kita hantar Quran kan jadi hantar kita kita ramai orang ramai 10 juta Quran cetak yang kat Putrajaya kita hantar lepas tu kita sampai orang perlu orang perlu makanan kata-kata macam kat Sudan ke apa kan bukan dia punya Quran dia punya makanan tapi saya cakap jadi tak cakap banyak ok boleh je cakap tak ada masalah hari ni hari tak hari hari kita pun dah nak balik banyak jual Quran kat sini jadi yang depan saya tengok sunyi tak lah balik kuran pen dia panggil ok dan buku dia bukan buku yang dia ban masuk dalam belakang yang dia kena haramkan masuk dalam belakang saya lalu dari belakang dia kecil dia letak buku yang kalau banyak mana muat kalau macam ni dia letak buku semua yang buku diharamkan RM2000 dia kaji balik letak lah sikit jadi umumnya gini lah buku ni mencerminkan bangsa kita lah bangsa Malaysia bangsa saya bangsa Malaysia kalau kita tak dapat bersama adakan festa buku nasional yang merampatkan yang mencerminkan semua kau maknanya kita ni bermasalah lah dari segi umumnya kita kalau kita nak hidup macam ni tak bolehlah teruskan macam-macam yang China membuat festa buku China dia yang kita takkan dia kan India membuat festa buku India dia kan dari segi kesusahan India tu kuat berharga kepada para penghujung jika terjumpa seorang kanak-kanak perempuan dalam lingkungan berumur 4 tahun bertudung berwarna pink berbaju berwarna pink mohon bawa ke kaunter penasaran bersebelahan bersebelahan bersama-sama dengan kadar segera terima kasih ok baik terima kasih ini sudah kita sudah sampai ke penghujung dia jika ada apa-apa perpunyian komentar boleh ni lah oh oh hai balik ya baik-baik takzir dan pertanggangan hari hari saya ada soalan berdasarkan pemerhatian saya sepanjang di BBIKM ni tadi tadi ada soalan yang bagus berkenaan dengan tema BBIKM kan yang kita kata yang kita tak punya nampak pesta buku agama kan lagi satu pemerhatian saya orang-mula saya bertanya saya curious lah betul ke rakyat Malaysia mesti tak membaca kan tapi BKM menyatakan sekalinya rakyat Malaysia membaca ataupun suka membeli buku mungkin orang-mula tak tapas je lah tak ada datang tentang benda tu ada buku yang tulis tentang budaya membaca di Malaysia saya pun tak membeli buku tu ada buku yang dikiraikan tak tahu apa dia punya tapi soalan saya adalah mungkin apa yang sebab bila kita macam Pak Nia sebut tadi tentang budaya membeli buku membaca buku kan mungkin sebenarnya membaca buku tidak lagi mencukupi sebab saya lihat 2010 kan ramai saya tak nak sebut mana pendebit beruruan-ruan mana tapi ramai yang membeli buku tak tentu ada satu gender-gender tak tentu bukan buku agama sahaja buku-buku healing buku romantis-romantis novel cinta dan sebagainya yang ramai membaca tetapi Malaysia membaca tetapi tidak membaca yang berkualiti saya tidak kata romantis tak berkualiti tak seksinya tapi maksudnya begitulah kerab kita kerab kita di situ mereka membaca buku tapi bukan buku yang kita masukkan tapi macam mana kita nak tapi kita juga tak mahu menjadi kita kata baca buku kualiti tu buku yang direction kita sahaja buku orang lain semua tidak berkualiti kita tak nak direction yang terjual tapi kita nak ada satu jalan tengah di mana bila kita kata mari galakkan membaca buku ni membaca buku yang berkualiti jadi macam mana kita nak menelusuri dilema tu jadi baca buku dah satu perjuangan dah supaya orang tidak lagi hanya berpikir myphone dan zaman digital dan internet ni kan tapi dalam masa sama kalau dah tak tengok pun baca buku buku tu buku yang menggalakkan berfikir bukan berfantasi ber berhalusinasi dengan romantis sebagainya itu soalan saya tengah dia membaca ni dia bermula dengan minat 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 mencari ilmu kalau seseorang tu minat dia tak minat ilmu macam dia minat ibu raja ataupun cerita je kan dia tentu tak baca buku yang dia tak baca buku apa ni yang berilmu lah apa yang kita hendak ialah campuran lembangan baca buku ilmu pun baca buku-buku ilmuran pun baca juga kan lepas tu membaca je kelebihan ni banding dengan yang kata menonton television ke tengok film ke baca ialah dia ada bahasa dia dia nilai kesusah serahan dia panukataan kan jadi bila kita baca dia kita boleh bayangkan dia macam mana bentuk dia gerakkan otak kita kalau kita tengok television ke tengok film dia dah bagi kita paparan tu jadi otak kita tak gerak dari segi pikiran bayangan pikiran semua tapi kalau orang yang minat ilmu dia akan cari ilmu walaupun di mana-mana kan maknanya bukan sahaja buku kalau dari internet dia ingin tahu orang macam ni dia akan pilih buku yang serius ilmu kan tapi dari satu segi pula penulis tu kalau dia tulis dia sedap bahasa dia sedap orang sukalah baca kan kalau dia walaupun dia cerita benda yang berat ilmu ke politik tapi dia tulis sedap kita baca orang sukalah baca tapi kalau penulis tak sedap walaupun rengan macam mana pun tak sedap kan kita baca sikit dah tak jadilah kan itu pun itu dari segi tanggungjawab penulis lah tanggungjawab penulis kena pilih penulis yang baik lah tapi dari segi pembaca ni kalau saya pernah bincang pesan negara dia kata dia kata tiap tahun dia dah buat campaign membaca takde kesan takde kesan pemajuan buatlah campaign sana sini marilah baca orang semua tak peduli bangsa kita memang kurang baca sebab kita je Indonesia pun kurang baca kita rasa Indonesia ni banyak berbeda banyak tur dia hebat tapi sana dia mengeluh kurang baca sebab berapa sen je penduduk dia ramai cuma berapa sen yang membaca tapi pasal dia ramai jadi penulis dia boleh cambah lah saya dia pesta buku dia agama lain pesta buku agama khas untuk agama supaya jangan agama tu dominasi lah pesta buku dia kan saya pernah pergi yang agama memang gada-gada besar daripada ni lah agama je berat-berat tu jadi kalau jadi berasal kebincangan dengan pemerintah negara tu saya kata gini dia orang yang minat buku dia akan minat buku orang yang takkan suka buku dia takkan suka buku sepanjang hidup kita lah tak boleh nak paksa tapi orang yang minat buku ni dia boleh jadi tak minat kalau kita tak tangkap dia pasal dia kecil dia kecil tu ada budak dia minat lah dia minat tapi kita tak buku dia kita tak bagi dia faham macam lah namanya dia hilang lah hilang minat dia besar tak tapi yang penting yang penting orang yang minat tu kita bagi dia sebab tu dia minat yang orang minat tu kita bagi dia lah dia akan berbesar dengan minat buku kalau tak minat tak minat macam saya kata kan saya ada anak lima orang yang minat buku tapi dalam berapa kali tu dia satu hari dia kata dia suka satu buku belilah jadi kita dia dah suka buku tu biar dia minat jadi dia dia jadi minat jadi dia tu asal dia tak minat dia jadi minat tapi sebenarnya maknanya kita tangkap budak yang minat ni masa dia kecil sampai minat dia boleh baca buku Inggeris lah cerita buku Inggeris lah jadi kata saya kata budak negara asasnya ialah budak-budak jadi dia buat lah perpekan kadang-kadang sekarang banyak kan kalau lumpur sana macam ni tahulah kesan dia macam-macam kan tapi dia bermula dengan lagi sekarang ni bila handphone kan kita umur setahun dua tahun dia dah pegang handphone kita jadi masa tu masa dia ni kita kena belikan buku budak-budak sebab dia boleh pegang ni kertas ni gambar saya tengok cucu ke saya dia ada kunci lagi kan dia saya letak apa ni dia boleh minat bilik-bilik saya harap dia besok dia minat buku lah dia boleh bilik-bilik lepas walaupun kat sebelah ni ada handphone ada 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 gambar dia boleh bilik kita target masa dia bibi lah masa dia budak-budak kucing lah kemudian nanti masuk dari satu kita kena beli kumpul dia dari segi je lah kalau orang putih dengar lah sudut tidur dia baca dia orang baca dia bacakan budak jadi masyarakat orang putih tu saya rasa kuat lah dia punya budak yang baca memang ada ada je yang tak suka anti buku ni ramai tapi bilangan orang yang suka buku di masyarakat barat tu adalah cukup besar hingga kan boleh penerbit boleh hidup penerbit banyak kedai buku boleh hidup jadi kita punya sasaran harapan kita lah macam tu lah bilangan besar sampai industri buku tu ada jadi penulis pun boleh hidup boleh mengeluarkan kalau kat sana tu penulis buku boleh jadi penerbit lainnya jadi dia pun boleh menghasilkan tajuan baik semua kan jadi dia tiap tak manjur target dia kena ada kena kena buku walaupun masa kecil dia tak ada baca buku lepas tu masuk sekolah rendah sekolah menengah dalam sekolah institusi paling penting ada perusahaan di situlah budak boleh terdedah dengan buku tapi saya tengok kalau dulu di sekolah dinamakan perusahaan jadi tempat yang utama kita masuk sekolah pengawas sekolah perusahaan yang utama lepas tu barulah jalan lain sekarang dia tukar nama kan pusat sumber dah tak ada pusat kawan dia pusat sumber dalam tu macam-macam lah buku tu dah jadi sebagian daripada pusat sumber dan pengawas tu nama dia pengawas pusat sumber dah tak ada pusat kawan dah tak ada enam pustaka yang melambahkan pukul jadi itu juga di universiti kalau di asal dia sejarah kita masuk universiti yang kita jumpa perusahaan macam contohnya yang ini universiti Beijing saya pergi universiti Beijing kita masuk bakal belah kanan library yang kita perusahaan barulah tuan-tuan lain barulah apa ni bangunan fakulti lain ke apa kan jadi pusat kawan tu jadi dia punya keutamanya dia dapat derma dari orang-orang orang kaya sana kan nak letakkan pentingnya masyarakat letakkan pentingnya ke pusat kawan jadi macam kita ni bangun lah pusat negara ni dah berapa tahun mereka baru dapat pasal kita pusat negara ni bangunan UMBC bangunan yang ketiga di Kuala Rumpur macam tu UMBC bangunan Takordas dekat sini sewa kat Cokit tu kemudian kalau bila dibuat putrajaya masa mula-mula pertama pusat kawan tak ada mana ada pusat kawan putrajaya ada pusat kawan dalam pejabat kerajaan adalah untuk kemudian lepas tu pusat kawan komuniti di penduduk beresekat tempat penduduk-penduduk putrajaya tu adalah untuk anak-anak dia orang belajar tu tapi tak ada pukusakan putrajaya yang yang letakkan semua buku bulat bahasa Melayu katakan tak ada lewan bahasa yang tepat dia ada pukusakan baik di tengkap berapa baik tapi bila dia duduk kat situ terselit kat situ dia memang tak terdedah kepada orang ramai orang nak pergi lewan bahasa tu bukan senang dia bukan pusat dulu ada rancangan jadikan apa yang nama kota buku tu sekolah ada sekolah dekat dengan belakang maju junction tu sekolah sekolah baturut dia bangunan lama bangunan warisan sekarang jadi sekolah sekolah oku sekolah korang paya jadi dulu ingat rancangan dia situ lah kota buku nama kota buku tu tempat jadi kita boleh letak semua buku yang diterbitkan di Malaysia kan termas melayu lah macam masa kan jadi kalau kita nak cari apa tajuk pergi situ di situ lah kota buku tu jadi apa ni masa tu sanusia juni dia selakadah dia minat buku dia buat buku lah desa buku dan dia buat di lakawi kan sekarang dah tutup lah sekarang dah tinggal jadi apa rangka tempat tu cantik ada tajuk tapi tak jadi sedangkan ada kampung buku yang di Belanda di UK menjadi semua itu tak jadi ada buah di Melaka tak jadi lah jadi kota buku sebenarnya jadi entah apa jadi urusan apa urusan buku tapi asal dia kita lah kota-kota mana ada kota buku di tertengah Kuala Lumpur jadi bila pasyarakat menghargai buku tu nanti dia makin bercambah lah minat terhadap buku jadi kita ni kalau nak galang semua peringkat dari keluarga dari apa tu kan dan tak dapat semua sebahagian besar atau di peringkat kita sendiri jadi tu yang akan di rumah kena ada tempat sudut buku itu satu cadangan baik lah walaupun baca tanpa buku tu tak lain lah kan tapi itu semua apa ni bukan nak beribadi masing-masing tapi memang dalam mana-mana orang pro buku akan depan dengan anti buku baik kita sedang nak mampir di tengah-tengah hujungnya ada Bali yang nak tanya apa ni lilah balik eksklusif Pak Zun Pak Zun makanya pada pandangan Pak Zun filem yang diadaptasi daripada buku-buku akan menggalakkan lagi industri buku ataupun akan berbunuh dari buku filem yang diadaptasi daripada buku akan mulakan lagi atau akan berbunuh lagi filem buku lebih hebat dari filem lah jadi bagi ini bunuh-bunuh orang yang buku marah lah jadi saya ada saya ada tengok adalah beberapa kalau banyak tapi buku yang saya baca kata novel saya tengok lah filem kan saya ada tengok lah beberapa tu jadi umumnya buku lebih baik lebih baik daripada daripada filem dan buku tu ada lengkap lah kan ada masa saya baca buku buku dulu baru tengok filem ada masa yang saya tak sempat lagi baca buku filem dah keluar saya tengok filem dulu baru baca buku kan filem buku tu lebih baik tapi ada juga yang filem dia lebih baik dia ubah juga dia ubah kan dia memang tak sama memang tak sama dia ubah tapi filem dia boleh jadi baik dia lebih baik ada apa ya ada satu dulu last train last train tu Lisbon dia buku tu saya minat lah tapi filem tu dia jadi lebih baik pula jadi dia dua dia ada dua jenis dia seorang lah macam inilah jalan cerita tajuk jalan cerita sama buku dengan filem tapi hasil dia lain seni dia lain seni seni ni memang lah untuk bagi penulis tapi yang filem ni ada kalor penulis pun terlibat tapi ada banyak masa dia punya penulis skrip lah yang dia buat lain kan ada masa kan sampai penulis marah kan dia tak diterima dia tak diterima filem tu dia kata apa ni melanggar apa mengkhianati dia punya teks ada yang marah ada yang terima je dia bayar banyak tu kan kalau orang mesti dia bayar banyak jadi bagi kita yang pua buku ni memanglah buku lebih tapi tu tak taklah menghalang kita nak tengok kan kadang-kadang tengok filem lebih mudah berapa jam je kan buku ni beri hari berhubungan habis kan lepas tu imajinasi tapi ada masa bukan ada masa banyak masa dia mengganggu juga mengganggu kita punya apa ni pemahaman kita tentang sesekara kita dah baca buku tu sekali tengok filem tu dah dia kacau kita punya ni macam macam film ni macam buku yang Rusia tu novel Rusia kita baca tu macam dia sedap lepas tu saya cuma nak tengok filem lepas tu dengan lakonan dia dengan orang putih dia orang orang apa orang orang Inggeris orang Amerika ni tak sama dengan Rusia kan Rusia dia ada dia punya karakter watak dia orang orang Amerika nak bawa watak Rusia padalah Rusia tak tak boleh marah kan bila dia orang buat adaptasi tu macam orang yang orang Rusia dia tak terima yang dia tak bagi masuk dia tak dia tak dia tak bagi masuk dia tak dia tak ok kita berita bukuan kepada Pak Zain Mohamud terima kasih kepada Pak Zain Mohamud jadi siapa yang nak mendapatkan buku hidup kerana buku volume 1 boleh dapatkan di ruai kongkong buku rakyat kami berada di sini sehingga jam 10 malam kita dapat Zain berada di sini sebentar saja lagi balik dan buku ini insyaAllah akan kita buat volume 2 kan ada volume 3 banyak volume kan ada banyak volume kita pulang pernah pulang kita tengok macam mana boleh dapatkan di sini kita tanggung untuk sesi yang kedua sebelum akhir kita ada sesi selepas ini lagi kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain Assalamualaikum Salam Thank you Wasi 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 Terima kasih.